Intro Oke teman-teman ketemu lagi di channel ini Rizky RY3 Bersama gue Ahmad Rizky Seperti biasa kita kembali ke konten react editing foto ya Anggap aja seperti itu gitu ya Nah disini kita akan bermain ke dunia facebook dulu ya Dan gue pengen reactnya di komunitas adobe photoshop indonesia ya bro Kita langsung saja masuk ke dunia facebook Let's go Oke bro kali ini kita sudah berada di dalam dunia facebook ya Nah disini langsung saja kita masuk ke komunitas adobe photoshop indonesia ya bro Nah ini kalau kalian pengen bergabung silahkan saja ya Kebetulan gue jadi moderatornya gitu ya Jadi enak aja gitu ya ada orang dalam Oke ya kita lanjut nih Apa-apa saja nih karya-karya teman-teman kita Udah lama nih gue gak react-react santuy ya di komunitas ini ya Udah lama banget ya Jadi kita react dulu nih apa-apa saja nih Yang menarik Oke kita langsung ya react yang pertama nih Dari Lorenzo Halid Junior ya atau GR Nah disini dia mengajukan pertanyaan woman fantasy saran dan kritiknya dong gan ya Oke ya kita lihat dulu nih bahannya Ternyata ini mungkin sebelumnya ya atau beforenya ya Jadi ada kayak bekas sisi-sisinya itu Nah kayak gini dan hasilnya bang ya Memakai tun warna agak kekuning-kuningan kayak gitu ya Dan ini saya beri nama manipulasi fantasy gitu ya Kayak lebih ke dream-dreaman ya Lebih ke dunia hayalan ya Anggap aja dream manipulasi fantasy gitu ya Itu adalah nama yang gue beri ya Jadi ini pas banget pencahayanya bro Lebih dramatis ya bro Dan ini gue gak tau nih siapa modelnya Tapi intinya ini Bagus ya bro Mantep ya Jadi langsung kita beri rating bro Kita beri rating ya Yang ini kita beri rating manipulasi fantasy 8 per 10 ya Kenapa 8 per 10? Karena manipulasi fantasy udah jarang ya bro Yang saya temukan Saya sebagai moderator disini juga jarang menemukan manipulasi fantasy Rata-rata manipulasi artis atau manipulasi-manipulasi yang lainnya gitu ya bro Atau kayak gimana gitu ya Pokoknya udah jarang lah manipulasi fantasy Dan sayang banget nih Sepi ya Itu sayang banget ya Padahal harusnya manipulasi fantasy kayak gini Diramaikan gitu ya Atau di up sedikit ya Biar rame aja gitu Sayang sekali Padahal susah loh bikinnya kayak gini Jadi ini gue apresiasi Kita beri emote Yang peduli ya Nah jadi Lop gitu ya Oke Oke kita ke postingan selanjutnya ya bro Oke di postingan selanjutnya Ada Mulyana Almanshur ya Dan ini udah mendapat lencana racing star Satu jam yang lalu ya Ini hashtagnya Kebulusan ya Setur lagi Mimin Pemula kelas paut Oh ini bukan pemula lagi bro Ini keliatan bagus Lebih dramatis juga nih Kita lihat dulu captionnya Oh hashtag doang ternyata Manipulasi fantasy Eh bukan manipulasi fantasy Manipulasi ya gitu Oke kita lihat dulu nih Yang Beforenya dulu lah Nah ini Anggap aja beforenya Jadi bahannya ada Keladi ya Tanaman keladi Atau batang keladi gitu ya Dan background Black backgroundnya kayak keliatan dramatis juga tuh Hitam putih dan ada Percikan air gitu Hujan gitu ya Dan ada anak yang seorang Yang seorang Seorang anak yang termenung gitu ya Ini konsepnya kayak Kesedihan gitu ya kayaknya ya Oke dan hasilnya begini Wow Ternyata beliau ini menjiwai banget ya bro Tentang kesedihan Seorang anak ini Gue gak Mungkin itu sih Yang ada di pikiran gue Kayaknya itu sih Kesedihan seorang anak ya Jadi kayak gitu Gue gak tau nih Kesedihnya gara-gara apa Tapi ini mantep ya bro Editannya Oke ya Kita beri Emote peduli lagi ya bro Oke disini Ini bagus ya karyanya bro Dari Mulyana Eh kebuka lagi Mulyana Al-Mansur ya Sorry bro Hidung gue gatel Jadi disini kita beri rating langsung ya 8 per 10 ya bro Karena dramatis juga ya Oke terima kasih banyak Buat Mulyana Al-Mansur Yang ngelupa Terus berkarya ya bro Kita ke postingan selanjutnya ya Oke 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 Di postingan selanjutnya Ada gue sendiri ya Disini Ini Gue sendiri ya Yang upload karya yang ini Ini sebenernya udah karya yang lama ya bro Tapi baru gue upload nih Gue upload kembali nih Upload ulang ya Di komunitas Adobe Photoshop Indonesia yang ini ya Disini captionnya Disini saya cuma menemenin Buat menghibur dede kecil Anggap aja gue itu sebagai kakaknya dede ya Dede yang kecil itu loh Yang cewe itu loh Yang kecil Dedenya Bukan emaknya gitu ya Jadi disini ya Kita Nggak 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 upload gitu ya Kalau kita nggak ngerosting diri sendiri gitu ya Oke kita akan ngerosting dulu ya Disini Nah kita buka dulu nih Nah ini bahannya Ya hasil project gue ya Ini nah disini Jadi sebenernya ini konsepnya Kemarin itu Susah banget ya Gue ngepasin cahayanya Sekitar jam 4 sore juga Kemarin ya Pas banget berada di bawah pohon Ini sebenernya di bawah pohon Ini sebenernya di bawah pohon Jam 4 sore Makanya Cahayanya agak soft Tapi di belakangnya agak silau gitu ya Sebenernya ya Karena gue berada di bawah pohon Dan pas banget ya Pencahayanya Pas dengan si Kalau biasa nama Nama Instagram Dwi Handa Dwi Handa sih Apa kayak gimana itu Nama Nama sang Sang artisnya gitu ya Oke Jadi seperti itu Nah disini Gue cuma ngeganti Merk baju doang Ya sebenernya itu tulisannya YouTube Tapi gue ganti jadi Yurubahan gitu ya Jadi disini Gue beri rating aja ya bro 75 per 10 Kenapa? Ya Manipulasi Manipulasi Bareng artis doang gitu ya Cukup lumayan mudah gitu ya Untuk tingkat pemula juga bisa Jadi gue beri rating 75 per 10 ya Buat editan gue ya Tapi untuk selebihnya Kalian Beri rating sendiri aja Editan gue yang ini ya bro Jadi disini Lumayan banyak ternyata aja bro 53 komentar Baru sadar gue ya 53 komentar dan 264 like ya Tanpa emot ternyata ya Wow Wow Jarang-jarang ya Ada orang yang tanpa emot nih Nge-react ya Disini Tapi yaudahlah Gak apa-apa Dan kita ke postingan selanjutnya aja Bro lupakan aja nih Postingan gue Oke di postingan selanjutnya Ada Ibnu Sina Disini 23 jam yang lalu Nih kenapa nih Jadi random kayak gini ya Mungkin salah punnya tadi gue ya Jadi Disini ada captionnya Jangan liat ke belakang Karena sudah berlalu Ah ini captionnya mantep nih Jangan liat ke depan Karena belum terjadi Wah Dalem Dalem Tapi liatlah Ke bawah Karena gue Karena gue Bersamanya Ups Wah Captionnya Ngajak gelu ternyata Oke 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 Tapi Wah ternyata Cuma 13 aja ya Yang harusnya kayak gini juga rame Ini bagus nih editannya ya Oke kita buka dulu nih Biar kita bisa zoom-zoom dulu ya Nah tapi sayang sekali tidak diberikan Tapi sayang sekali tidak diberikan Before afternya ya bro Jadi kita gak bisa Ngeliat secara detail ya Wow Sebenernya dia kayak Anu ya Megang kayak gitu ya sebenernya Tapi Beda resolusi gambar ya kayaknya ya Benar Beda resolusi gambar Makanya keliatan kayak tampilan gitu Tapi gue gak ngatain bro Gue gak ngatain mohon maaf ya bro Gue gak ngatain Cuma Berkata sesuai Penyataan aja ya bro Maaf ya bro Sorry-sorry Tapi ini udah karanya bagus ya bro Karena udah motonya udah rapi nih Tapi mungkin Perlu diperhatikan adalah Pencahayaannya aja ya bro Karena ini mungkin Gue gak tau nih pencahayaannya Jajam berapa Om ini pura foto Makanya keliatan agak gelap gitu ya Jadi gak terlalu terang amat ya Tidak sesuai dengan Pencahayaan si Anya Geraldine nya ya Tapi untuk sementara Bagus ya editannya Jadi kita berating 7 per 10 Buat om yang satu nih Jangan lupa Terus buat karya buat Ibnu Sina Kita beri React dulu ya bro Emote peduli ya Seperti biasa Oke Kita ke postingan selanjutnya ya bro Oke Di postingan selanjutnya Kita akan promosikan sedikit nih Buat Fad Zahra Art ya Disini Dia lagi open order Smooth caricature Krikature untuk Kado unik dan lucu yang lainnya ya bro Buat mungkin Buat pacar Buat orang tua juga bisa Buat pajangan di kamar juga bisa Ini unik ya bro Dan by the way Gue juga Tegak terlalu Bisa ya Bukan Gak bisa Gak terlalu bisa Dan gak terlalu pandai ya Untuk bikin Smooth smooth Kayak gitu ya Biasanya Gue malah kacau ya Kalau bikin smooth Kayak gininya Bukannya mulus Malah jadi aneh Muka orang jadinya Muka gue sendiri Pernah gue edit Pakai smooth Tapi aneh jadinya ya Oke ini rapi ya Editan dia Jadi jangan lupa ya Buat kalian yang pengen Ngasih kado Istimewa buat pacar kalian Buat doi Atau buat siapapun Buat temen kalian Buat orang tua kalian Dan ini Juga bisa melayani Karikatur nih Yang kayak gini nih Nah Karikaturnya Cakep ya bro Karikaturnya Jadi bisa dikatakan Seperti itu Kalian bisa order aja nih Ke facebook Si Fadzahra Art ya Tapi sayang sekali Dia tidak memberikan Instagram Jadi gue gak bisa Cantumkan Instagram dia aja bro Jadi dia gak memberi Instagram ya Dan disini gue beri Like dulu ya bro Dan disini juga Gue akan ngerating Editan dia Rating editan dia Gue beri rating 8 5 per 10 Kenapa Smooth itu Susah bro Tuh Gue akuin Smooth itu susah Kenapa Butuh waktu ya Dan Kesabaran Yang cukup tinggi nih Ngepaintingnya ya Anggap aja ngepainting gitu ya Atau ngepeletnya ya Oke Di postingan selanjutnya Kurang updo nih Kita gak Nge-react Temen kita yang satu nih Nah Ini ada Ali ya Ali Nama Nama facebooknya Kayak gitu Mengajukan pertanyaan Kehabisan bahan Jadi pakai Ini aja om Saran Sarannya Master Untuk Photoshop Android Oh dia memakai Photoshop Android Tutor dari channelnya Bang Rizky Wah Wah Ternyata dari channel gue Ternyata ya bro Yang satu ini Wah Ternyata luar biasa juga 60 nih 60 jawaban ya Atau 60 komentar Kayak gitu ya Jadi 154 Like Dan React ya bro Untuk foto ini ya Dan by the way Ini Temen kita yang satu ini Kuat banget mentalnya Bro Padahal di Di Komunitas ini Sering Sering kena Apa ya Komentarnya Rada-rada pedas gitu ya bro Buat dia Tapi dia terus berkarya Ini yang gue suka ya Mentalnya mantep ya Sorry bro Jadi kayak gini ya Tapi sayang sekali Konsepnya fotonya Kayak gitu Kayak gitu aja Gayanya seperti ini Jadi makanya Orang itu Rada-rada Rada-rada Gimana gitu ya Mengkomentari Kenapa fotonya Harus bahannya kayak gitu doang Gitu ya Mungkin kayak gitu Dan gue juga paham nih Buat si Ali Kenapa dia Cuma stok fotonya Cuma kayak gitu Karena dia Gak ada waktu ya Buat foto-foto Mungkin Kita berpikir positif aja Gitu ya Gak tau nih Kebiasaan orang Sehari-hari kayak gimana Gitu ya Nah disini Kita lihat dulu nih Secara detailnya ya bro Nah secara detailnya Disini untung aja nih Untung aja bisa di Joom-joom ya bro Tidak seperti Instagram susah Nge-joomnya gue ya Nah disini Sebenarnya Dia udah berani nih Udah berani Udah ngepas gitu ya Pencahayaannya Sebenernya Oke Mungkin Yang perlu kita perhatikan Harus ganti bahan aja ya bro Gue gak maksud Ngerosting ya bro Tapi cuma Alangkah bagusnya Dia punya stok foto baru lagi Buat editing Biar lebih Lebih bervariasi gitu ya Gayanya ya Ya mungkin ini Udah bagus nih editannya Dia udah bisa memberikan Efek shadow Dia udah bisa memberikan Efek shadow Dan tune warnanya Udah pas Gini ya bro Oke Gue salut kepada Om yang satu ini ya bro Buat Ali ini ya bro Jadi kita beri rating ya Kita beri rating 8 per 10 ya bro Oke ya Kita beri react Lu peduli Ya Seperti biasa Dan terima kasih banyak Buat Ali ya Udah mendapatkan Lencana Rising Star ya Oke Terus semangat tuh ya Jangan lupa Terus berkarya ya bro Oke Kita ke postingan Selanjutnya ya Oke Mungkin ini Postingan yang terakhir Yang bakalan gue react Dari temen kita FanDox ya Nah jangan lupa Buat mampir ke Facebook Dia ya bro Disini ya Dia udah mendapatkan Lencana Visual Storyteller Ya bro Satu jam yang lalu Lumayan bagus nih Bukan lumayan lagi Mantep ya bro Bisa dikatakan seperti itu Kita lihat dulu nih Yang beforenya ya Anggep aja Bahan mentahnya Dia ngecutnya Dia ngecutnya kayak gini ya Oke Ini dia Seakan-akan Ini sebenernya fotonya Dalam ruangan Kayaknya ya Dalam ruangan Tapi dirubah Menjadi di atas gedung Jadi ini Menara pencakar langit Hasilnya menjadi Wow Mantap bro Jadi ala-ala Cyberpunk Gitu ya Jadi kayak Glowing-glowing gitu ya Glow in the dark Gitu ya Mantep ya Cakep ya Cakep sih ini Kayak cyberpunk Itu ya Mantep ya Andai aja nih Bisa terjadi Tahun ini Mantep nih Andai aja ya bro Jangan Terlalu cepet Berlalu gitu ya Wah Kayak Gimana aja gitu ya Jadi disini ya Gue agak terlalu Detail juga sih Sebenernya Ngejelasinnya Tapi disini yang gue Perhatikan mungkin Dia mainnya Ngebrush aja bro Ngebrush biar Biar keliatan Glownya aja Mungkin dibrush Mungkin itu sih Sepengah tahun gue Bikin glow-glowing Glowing kayak gini Ngebrush dikit Dan Diberikan efek-efek sedikit ya Dan kenapa ngeblur woy Astagfirullah Ngeblur Kadang kayak gitu ya bro Kamera ini Rada-rada Bisa ngeblur sendiri ya bro Kadang-kadang Makanya Bikin kesal juga ya Pas kita lagi nge-react ini Malah ngeblur nih Depan muka saya ya Oke ya Jadi kita nih Kita nih Daripada nanti ngeblur sendiri Kita beri re-act Atau Kita beri rating aja ya bro Gambar yang satu ini Ah Ternyata sayang banget ya Padahal ini Keren loh Gambarnya Kenapa baru 5 Gitu ya Antara Re-act nya Dan like nya cuma 5 Waduh 3 komentar doang Harusnya kayak gini nih Rame harusnya ya Sayang sekali Kurang apresiasinya ya Teman-teman kita ya Oke ya Kita beri rating ini ya 75 Per 10 Ya bro Udah cakep sebenarnya ya Hampir aja nih 8 ya Mungkin 5 lagi ya 5 angka lagi Mencapai angka 8 Per 10 Oke kita beri rating 75 Per 10 ya bro Dan disini kita beri re-act ya Buat Vendogs ya Dan kita beri re-act Kita beri re-act Emot peduli ya Seperti itu Nah Oke mungkin Re-act kalian cukup Sampai disini Saja ya bro Semoga Bermanfaat Atau Siapa kali Siapa tau Kalian menghibur nih ya Re-act-react gue ya Karena disini gue gak terlalu Terlalu apa ya Nge-reactnya gak terlalu Over-over banget ya bro Karena disini Grup Grup publik ya bro Jadi gue gak terlalu Berani ya Toksik-toksik disini Takut salah Bicara ya Nanti Soalnya itu karya orang gitu ya Jadi kita re-act-react santoy aja Sepengetahuan ya Mungkin Itu saja yang dapat saya sampaikan ya Dari Atau Dari bacotan gue kali ini ya bro Di komunitas Di grup komunitas Adobe Photoshop Indonesia Bagi kalian yang pengen bergabung Silahkan saja ya cari aja tuh Komunitas Adobe Photoshop Indonesia Ya bro Di Facebook ya Jangan lupa ya Kalian bisa saja bergabung Tapi Disitu Ada beberapa pertanyaan Yang harus kalian jawab ya Seputar Photoshop ya Tentunya ya Dan ada Salat dan ketentuannya juga ya Buat Untuk Aturannya Aturannya Supaya kalian bisa menghormati Adminnya mungkin ya Seperti itu Dan Jangan lupa juga nih Buat di order ya Disini gue juga lagi Open jasa edit foto nih Manipulasi ya Manipulasi fantasi Manipulasi background di luar negeri Manipulasi bareng artis ya Jangan lupa buat di order Tapi ini via berbayar Tidak gratis ya Beringat Ini via berbayar Tidak gratis ya Bagi kalian yang berminat Kalian bisa saja hubungi nomor WA saya Yang ada di kolom deskripsi Di bawah ini bro Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Sudah beberapa kali Gue ya bilang begini Ingat ya bro Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel ini Biar berkembang untuk depannya Dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video baru kami Saya Ahmad Rezki Pamit undur diri See you next time Sampai jumpa di Content React Episode selanjutnya bro Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax